Buah naga dikelompokkan ke dalam keluarga tanaman kaktus. Meskipun dikenal sebagai buah dari Asia, tanaman ini aslinya berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Pada tahun 1870, bangsa Perancis membawa buah naga dari Guyana ke Vietnam sebagai tanaman hias. Namun, karena rasanya yang manis, buah naga kemudian dikonsumsi secara meluas di Vietnam dan China. Di Indonesia, buah naga mulai populer sejak tahun 2000. Tidak jelas benar siapa yang pertama kali mengembangkannya. Diperkirakan, buah naga yang masuk ke negeri kita berasal dari Thailand dan dibudidayakan oleh para pehobi tanaman secara sporadis. Budidaya buah naga sangat cocok dengan kondisi iklim dan alam Indonesia. Tanaman ini tumbuh optimal pada ketinggian 0-350 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan sekitar 720 mm per tahun. Suhu udara ideal bagi pertumbuhan buah naga berkisar 26-36 derajat Celcius. Untuk mempelajari cara budidaya buah naga, yang pertama kita harus belajar bagaimana caranya memilih bibit buah naga. Tanaman buah naga bisa diperbanyak dengan cara generatif dan vegetatif. Cara generatif yaitu memperbanyak tanaman dari biji. Benih diambil dengan cara mengeluarkan biji dari buah naga terpilih. Cara ini sedikit sulit dan biasanya dilakukan oleh para penangkar perpengalaman. Sedangkan cara vegetatif relatif lebih banyak dipakai karena lebih mudah. Budidaya buah naga dengan cara vegetatif lebih cepat menghasilkan buah. Selain itu, sifat-sifat tanaman induk bisa dipastikan menurun pada anaknya. Berikut ini langkah-langkah penyetekan buah naga. Penyetekan dilakukan terhadap batang atau cabang tanaman yang pernah berbuah setidaknya 3-4 kali. Hal ini berguna agar hasil setek bisa berproduksi lebih cepat dan produktivitasnya sudah diketahui dari hasil buah yang terdahulu. Pilih batang yang berdiameter setidaknya 8 cm, keras, tua, berwarna hijau kelabu, dan sehat. Semakin besar diameter batang, akan semakin baik karena batang tersebut akan jadi batang utama tanaman ini. Pemotongan dilakukan terhadap batang yang panjangnya sekitar 80-120 cm. Namun, jangan dipotong semua. Sisakan sekitar 20%. Sementara bagian yang 80% akan dijadikan calon bibit. Potong-potong batang calon bibit dengan panjang sekitar 20-30 cm. Ujung bagian atas dipotong rata, sedangkan pangkal bawah yang akan ditancapkan ke tanah dipotong meruncing. Gunanya untuk merangsang pertumbuhan akar. Potongan setek harus memiliki setidaknya 4 mata tunas. Panjang setek bisa lebih pendek, namun konsekuensinya akan berpengaruh pada kecepatan berbuah. Biarkan batang setek yang telah dipotong-potong tersebut hingga getahnya mengering. Apabila langsung ditanam, getah yang masih basah bisa menyebabkan busuk batang. Dan untuk menghindari resiko serangan jamur, batang setek bisa dicelupkan pada larutan fungisida. Lalu, siapkan bedengan atau polybag untuk menanam setek-setek tersebut. Siram bedengan atau polybag yang telah diisi dengan media tanam. Kemudian tancapkan bagian yang runcing dari setek ke dalam media tanam sedalam 5 cm. Berikan naungan atau sungkup untuk melindungi setek tersebut. Lakukan penyiraman sebanyak 2 sampai 3 hari sekali. Setelah 3 minggu, tunas pertama mulai tumbuh dan naungan atau sungkup harus dibuka agar bibit mendapatkan cahaya matahari penuh. Pemeliharaan bibit biasanya berlangsung hingga 3 bulan. Pada umur ini, tinggi bibit sekitar 50 sampai 80 cm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!